Kita membolehkan membuat obat dari sesuatu yang najis Karena disitu ada masalah Itu juga tidak seperti itu langsung Anak-anakku sekalian yang dirahmat oleh Allah SWT Dan Ustaz sangat cintai, saya mulakan Ada dua pendapat Yang pertama ulama yang menolak Dan ulama yang memakai Ataupun menyetujui adanya istisan Yang pertama adalah ulama yang menyetujui Ataupun menjadikan istisan ini sebagai dasar hukum Yaitu Jumhur Mahalikiyah dan Hanabilah Mungkin ini tersebar di daerah timur tengah Jumhur Mahalikiyah ini di antara Yaman Kemudian antara Saudi Arabia Kemudian Bahrain Dan Kuwait Yang paling besar sekarang adalah di Maroko Maroko ini penganut Malikiyah Kemudian Hanabilah Hanabilah ini tersebar juga di daerah Saudi Kemudian di daerah timur tengah yang lain Yang paling lebih banyak adalah sekarang di daerah Saudi Kemudian ada sebagian di Syria Ada di Yaman juga Ada di Bahrain Kemudian ulama syafi'iyah Nah ulama syafi'iyah ini yang menolak Yang tidak setuju Akan adanya Bahwa istisan ini Tidak sesuai dengan Syariat Ataupun sumber hukum yang diharuskan Bahkan Beliau berkata Berhujah Dengan kaumnya yang masyuri Yaitu Manistah sana Fakod syaro'a Barang siapa yang berhujah dengan istisan Maka ia telah membuat Sendiri hukum syariat Nah jadi Ulama Ataupun Imam syafi'i Ini Sangat menolak terhadap istisan Kemudian Setelah istisan adalah Maslahah mursalah Maslahah mursalah ini Dari dua kalimat Yaitu maslahat dan mursalah Apa itu maslahat? Maslahat artinya adalah Sesuatu yang manfaat Yang Menjadi baik Mengandung kepantasan Kelayakan Keselarasan Kepatutan Jadi maslahat Kita menjadi maslahat Kalau kita Menjadi baik Tetapi sebaliknya Kalau kita tidak baik Berarti Menjadi madorot Kepada yang lain Maka Kita harus Menjadi orang yang Bermaslahat Di dalam semuanya Di dalam semuanya Sebutkan Khairukum Anfauhum Lindas Sebaik bagi kalian adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Manusia Kemudian Kemudian kata Mursalah Juga Ini ada kata Rosalah Artinya Lepas Rosalah Artinya Isi Mab'ul Dari kata Arsalah Terlepas Atau Bebas Artinya Keterangan Yang menunjukkan Boleh atau Tidaknya Boleh Dilakukan Jadi Maslahat Ini adalah Sesuatu Interpretasi Dari Sebuah Hukum Supaya Menjadi Baik Menjadi Manfaat Kemudian Menurut Istilah Maslahat Ini adalah Allati Lam Yushra'u Syari'u Hukman Litahki Kiha Walam Yadulu Dalilun Syari'un Ala Itibariha Au Ilga'iha Wasumyat Mutlakotun Dian Naha Lantuk Qayyid Bidalilin Itibar Au Dalilun Ilga'i Maslah Mursalah Adalah Kemaslahatan Yang Tidak Disari'atkan Oleh Syarak Dalam Wujud Hukum Di Dalam Menciptakan Kemaslahatannya Disamping Tidak Ada Dalil Yang Membenarkan Atau Menyalahkan Maslah Mursalah Disebut Dengan Mutlak Karena Tidak Dalil Yang Membenarkan Atau Yang Menyalahkan Menurut Maslah Mursalah Adalah Tidak Ada Dalil Syarak Datang Untuk Mengajuinya Atau Melandasinya Dan Menolaknya Nah Ini Ada Beberapa Ulama Yang Menolak Dan Menerima Jumur Ulama Menolak Maslah Mursalah Sebagai Sumber Hukum Sedangkan Imam Malik Membolehkan Maslah Mursalah Nah Ini Apabila Maslah Mursalah Itu Sebagai Sesuai Dengan Dalil Kuli Atau Dalil Juj Dari Syarak Maka Boleh Berpegang Menurut Ibnu Burhan Ini Adalah Pendapat Imam Shafi Jadi Menurut Malikiyah Dan Shafi Ini Sebagian Shafi Yang Boleh Paslah Nah Ini Ada Dalilnya Adalah Bahwa Anak Masolih Nasi Tetajat Daduk Wala Tetanahi Nah Ini Jadi Kemaslahatan Manusia Ini Berubah Ada Yang Saling Bergantian Dan Ada Yang Saling Menghilangkan Syarat Maslahat Ya Syarat Maslahat Nah Ini Syarat Maslahat Musalah Ini Para Ulama Berpendapat Maslahat Boleh Saja Ada Tadi Yang Membolehkan Yaitu Malikiyah Dan Sebagian Shafi Yaitu Hukum Berdasarkan Sehingga Tidak Memberikan Peluang Penetapan Hukum Berdasarkan Hawa Napsu Jadi Ulama Berpendapat Maslah Musalah Ini Sumber Hukum Yang Diperbolehkan Dengan Kehati-hatian Dalam Sehingga Tidak Hanya Kemaslahatan Saja Contoh Misalnya Kita Membolehkan Membuat Obat Dari Sesuatu Yang Najis Karena Disitu Ada Maslahat Itu Juga Tidak Seperti Itu Langsung Ketika Kita Misalnya Ada Maslahat Di Dalam Sebuah Yang Haram Kita Langsung Membolehkan Itu Juga Tidak Langsung Tetapi Harus Hati-hati Nah Contohnya Maslahat Maslahat Itu Harus Jelas Dan Pasti Contoh Sekarang Di Dunia Kedokteran Maslahat Bersalahat Ini Banyak Sekali Ditemukan Contoh Adanya Transvalensi Anggota Tubuh Ini Juga Kemudian Pemakaian Obat Obatan Yang Bersumber Dari Barang Barang Yang Najis Ataupun Yang Ini Maslah Itu Bersifat Umum Memberikan Manfaat Yang Sangat Banyak Kemudian Hukum Yang Ditetapkan Masa Ini Tidak Bertentangan Dengan Hukum Atau Prinsip Yang Ditetapkan Dengan Nas Al-Quran As-Sunnah Dan Ijmaq Fias Nah Itulah Anak-anakku Sekalian Alhamdulillah Dua Bap Ini Jadi Untuk Istisan Dan Maslah Mursalah Sudah Dibahas Insyaallah Nanti Akan Ada Evaluasinya Mungkin Nanti Ada Semacam Pernyataan Ataupun Pertanyaan Yang Tentu Menguatkan Materi Ini Itu saja Mungkin Yang bisa Disampaikan Wabillahi Taufiq Wabillahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Dabuahmatullahi 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 Dabuahmatullahi